Intro Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi Corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi Corona termasuk negara kita Indonesia. Bertahun-tahun sudah pandemi Covid-19 mengiringi kehidupan kita. Aspek kesehatan, perekonomian, dan pendidikan harus sama-sama diperjuangkan demi bertahan dalam situasi yang mencekam. Namun hal tersebut tak mudah untuk dilaksanakan, mengingatnya banyak perbatasan. Kuliah kerja nyata, prodi pendidikan matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, IKIP Siliwangi, Bandung, tahun 2021. IKIP Siliwangi, sebagai salah satu perguruan tinggi dengan akreditasi B, berupaya untuk terus mengembangkan berbagai kompetensi lulusannya, agar mampu menghadirkan manfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat, musa, dan bangsa. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 ini, IKIP Siliwangi mengangkat tema KKN 2021, kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa yang harus mampu bertahan di masa pandemi saat ini. Dengan kreatifitas, keterampilan, ilmu yang memadai, mereka harus tetap kuat, bangkit demi ekonomi bangsa ini. Sebagai salah satu contoh, saya melaksanakan observasi ke toko usaha jasa dan toko warung kelontong yang terletak di kampung barang pintu desa menalasari kecamatan Cipatat yang mampu bertahan di masa pandemi saat ini demi mencukupi kebutuhan masyarakat dan keluarganya. Kuliah kerja nyata adalah salah satu bentuk rangkaian kegiatan yang berupaya untuk membentuk karakter mahasiswa yang sigap dan siap. Untuk menjawab tantangan dalam kehidupan akademik serta tantangan kehidupan nyata di tengah masyarakat. Pelaksanaan KKN yang diberikan bagi mahasiswa semester 6 dan telah menyelesaikan yang seimbang antara kognitif, apektif, dan psikomotor. Pada hari pertama kegiatan, saya mendatangi salah satu toko warga atas nama Ibu Darsi yang berprofesi sebagai jasa fotokopi dan alat tulis kantor. Untuk mengawali kegiatan, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan hand sanitizer demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama proses observasi berlangsung. Proses observasi melibatkan beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apa jenis usaha yang Bapak Ibu jalankan 2. Awal mulanya berjualan 3. Apakah ada kendala dalam menjalani usaha tersebut 4. Apakah ada penurunan pendapatan usaha selama masa pandemi COVID-19 ini dan yang terakhir, bagaimana harapan Bapak Ibu terkait usaha yang sedang dijalankan Dan ini jawaban dari Ibu Darsi Ini jenis usahanya dalam jasa penjualan fotokopi fotokopi APK, alat tulis, sekolah, kantor terus sama sambil jual bursa terus menerima pengertikan awal mulanya buka usaha ini ide pertama suami karena saya keluar dari tempat kerja saya yang dulu kerja di pabrik Peksi Masih karena udah gak nyaman aja kerja di sana nyamannya kenapa? ya maklumlah di tempat kerja gitu aja terus ya jadi dimulai usaha ini karena saya berhenti kerja ditambah pun di rumah suami kena PHK juga jadi pulang kampung terutam-tam pintu kita usaha ini ide suami daripada kita diam terus disini belum ada yang usaha fotokopi memudahkan masyarakat jadi gak ke depan itu pendala dalam usaha ini pertama kita tuh bingung pertama satu modal ya pasti semua usaha yang paling utama adalah modalnya kedua kedalam pertamanya mungkin orang belum pada tahu kita buka usaha ini kita rasakan terus ketiga kendalanya mungkin pertama kita gak tahu cara menjalankan mesin ini dong mungkin kita juga diajarin sama yang jual mesin ini cara fotokopi cara gimana bisa belajar cara otodidak tapi alhamdulillah saya sebelum kerja dari tempat kerja yang dulu pernah megang fotokopian sebentar jadi ada basic lah sedikit ya kendalanya pertama itu kita belum paham cara memegang mesin ini terus komputer terutama saya mungkin kalau suami udah biasa jadi tinggal kendalanya nih saya aja tapi alhamdulillah semakinnya baru belajar sering megang ini ini jadi alhamdulillah udah bisa sedikit meningkatlah kendalanya lagi dari spare park disini teh susah terus apa sih untuk untuk apa sih kayak beli kertas disini itu kadang-kadang kalau pengen kita meminim modal gitu itu menghemat harus pergi jauh tapi dihitung-hitung dengan kita berangkatnya kesana aja bensin segala waktu kan sama aja gitu itu aja kendalanya agar sih ya eh 30%-an pertama ya emang sih ya tau sebelum ada pandemi kan anak-anak sekolah masih banyak uang bikin makalah ada pengetikannya buat makalah terus karton apalagi pertama-pertama masuk awal sekolah pasti banyak yang suruh beli karton loh tugas ini itu banyak karena ada pandemi ini mereka kerja di rumah apa kerja sekolah di rumah aja ya nggak butuh karton ini itu lah jadi nggak banyak depannya usaha saya lebih meningkat terus banyak yang beli juga terus banyak yang lebih percaya juga terus mudah-mudahan ke depannya pandemi nggak ada kembali normal kayak dulu aja gitu aja terus ya beda banget sih ya mak sebelum dan sesudah ada pandemi gitu mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Darsi bahwasannya Ibu Darsi membuka usaha jasa fotokopi dan ATK selain itu juga banyak kendala dalam usaha tersebut dan alhamdulillahnya Ibu Darsi dapat mengatasi itu dan saya pun memberikan beberapa saran dan masukan terkait kendala yang beliau alami yang belum teratasi pertama saya mengingatkan kepada Ibu Darsi tetap bersabar untuk tetap kuat menghadapi situasi pandemi seperti ini dan yang kedua saya menyarankan serta memberikan solusi dalam hal pembukuan yang menggunakan aplikasi berbasis digital agar mempermudah mengecek pengeluaran serta pemasukan uang serta dapat mencatat konsumen yang suka mengkaspon di tokonya agar lebih mudah dan simple setelah selesai observasi tokoh pertama saya berlanjut observasi ke tokoh kedua yaitu tokoh klontong yang dimana saya masih penasaran ingin mendengar bagaimana tanggapan dari tokoh lainnya terkait permasalahan berwirausaha yang sedang terjadi pada saat masa pandemi COVID-19 ini dengan harapan juga bisa sedikit membantu membuka pola pikir membuka kemungkinan untuk menjadikan berwirausaha menjadi lebih baik bagi mereka yang mendapat kesulitan seperti halnya ibu Darsi ibu Dede juga berpendapat bahwasannya berwirausaha bukan keinginannya akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup selain itu juga ibu Dede berpendapat jenis kuliner makanan seblak baslup terus mie ayam jajanan anak-anak awal natenya prio biwe si amang nganggur si bapak biaya buat sekolah terus biaya hidup biasa nonton ya karena ada niatnya si amang nganggur buat sekolah buat makan sehari-hari per kali modal nama kan tipe ibu jualannya jualan bala-bala gorengan gitu pertama modalnya 200.000 udah ya nama-nama kan nama 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 kendala nama nama segala ku sendiri enak kemana nama 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 turun terus nama 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 Berdasarkan dari apa yang Ibu Dede sampaikan, bahwasannya beliau memiliki usaha di bidang kuliner, yaitu menjajahkan sebelak, mie ayam, dan jajanan anak. Kendala yang beliau alami adalah banyaknya saingan di karena banyak terjadinya PHK, sehingga terjadi bermunculan banyak usaha-usaha baru di sekitarnya. Yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan beliau yang sangat menurun. Rekomendasi yang salah satu saya sampaikan kepada Ibu Dede adalah agar terus berinovasi baik dari segi produk maupun pemasaran. Dari segi produk misalkan terus menambah menu-menu baru, dan dari segi inovasi pemasarannya memberikan saran, misalnya membuat sepanduk agar lebih banyak dikenal orang, dan juga melakukan promosi di bagai platform. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga jangkauan pembeli menjadi lebih luas dibandingkan hanya mulut ke mulut. Itulah hasil observasi dari kegiatan Siklus 3 KKN 2021 saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum Wr. Wb.